Terima kasih Jika sebelumnya telur itik dihargai Rp2.500 per butirnya, saat ini menjadi Rp2.700 per butir. Sementara untuk harga telur ayam kampung tidak mengalami kenaikan, tetap di harga Rp2.000 per butir. Bebek Rp2.500, sekarang Rp2.700, sekitar 2 hari. Hai Rina juga memperkirakan kenaikan harga disebabkan faktor cuaca yang beberapa hari terakhir selalu mengalami hujan, sehingga proses pengiriman pasokan menjadi sedikit terhambat. Pasokan telur di Tanjung sendiri kebanyakan berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, sehingga faktor cuaca menjadi salah satu penentu harga telur di Tabalong. Harismu Hazir, TV Tabalong melaporkan.